Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video ini Podcast apa lagi? Podcast ala-ala bakul lagi Jadi, di podcast ini Aku mau tanya-tanya, teman-teman pasti Banyak yang kipu ya Masalah kejadian kemarin Mas, apa yang ini sampe nasi ini mas? Pendekar Pendekarnya kailik Lumajang Gara-gara sampean kailik naik daun Kailik hijau Gara-gara sampean motor kailik mahal Tapi tetap motor kailik yang sampean Naikin itu aku jual di Rp18.500 tahun 2020 Kita sambil jual motor Itu untuk CRF kita jual di harga Berapa Mas Yui? Rp25.500 ya? Ini gak dijual motornya men? Enggak Sebenernya kemarin itu Kejadiannya kok bisa seperti itu Kok sampean Sampean mabuk ya? Mabuk Asli mabuk memang? Asli, asli mabuk ya Terus sampean itu Dek sana itu Memang minta uang? Enggak Enggak minta uang Loh kok bisa kan kemarin Isunya kan sampean minta uang Ya itu kan cuma isu bang Oh sebenernya gak minta uang? Enggak Enggak minta uang Kronologinya gimana kejadian itu? Apa sampean Kampean mabuk? Masih ingat gak? Ya ingat Saya mabuk Tapi saya masih ingat Saya ingat Saya gak minta uang Walaupun lagi santai kawan Iya lagi santai kawan Itu kan pas jatuh Itu ingat ya? Ingat Awalnya kejadiannya seperti apa? Kan itu ada truk kan? Saya kan lewat Terus papasan kan Itu dulu pernah Pernah ribut sama saya Sama yang? Sama yang midio itu Yang midio itu Iya Memang dia gak berani Kalau ribut sama saya gak berani dia Cuma beraninya cuma Rekam begini Oh gitu Nanti dilaporin sama emasnya Dilaporin Dan di video itu kok bisa Supir itu mukul sampean? Mungkin salah paham dia Kayaknya Dikiranya saya ini Ngadang montor Saya minta duit Malak lah Intinya malak buat mabuk gitu Wang Padahal saya gak Gak minta duit Tapi Tapi ya Dilepas dari mabuknya Tidak ada yang membenarkan Sampean mabuk Gak ada Saya salah Iya saya gak membenarkan sampean mabuk Cuma kita tidak Membenarkan juga Untuk pembukulan seperti itu Tapi sampean masih dendam Enggak lah Ngapain dendam Terus sampai kapan Habis dipukul saya dendam Terus sampai kapan Selesainya Gak ada selesainya Dendam 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 Terus gitu aja Apa untuk laporan gak ada? Gak ada Sudah ikhlas ya Gak apa-apa Gini ya Kesehariannya sampean itu apa sebenarnya sih? Kok banyak yang komen itu Itu hari-harinya mabuk aja Ya mabuk ya enggak Ya saya jualan motor Kecil-kecilan jualan motor Usaha motor gitu Saya beli motor jelek Saya bagusin Terus laku saya jual gitu Sampean umur berapa sekarang? Umur 36 Jujur ini ya Setelah viral kemarin Kan rame ini Kemarin kita juga bikin konten di Facebook ya Saya ajak konten sampean Ya berharapnya sih sampean Naik lah gitu loh Di sosial media itu berharapnya sampean itu naik Ada pun dapat hal baik di saya Ya Alhamdulillah Video saya rame Tapi paling gak saya bisa bantu sampean kan Ya iya lah Setelah viral Ini kan musibah ya? Musibah apa ya? Maksud saya musibah ya? Ya musibah lah ya Tapi dengan viralnya ini Sampean ngerasa gimana? Gimana yuk? Bangkel seneng? Bangkel seneng Ya seneng Saya lewat di jalan gitu Wuh itu yang viral itu Ya iya lo gitu Banyaknya apa ya? Banyaknya apa ya? Banyaknya apa? Kayak ini paling rasanya artis yung Iya 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 Mungkin ini hikmah ya Tapi memang sampean punya sosial media? Punya Apa nama sosial medianya? Tiktok ya? Iya Tiktok, Facebook, Rizky Junior semua Rizky Junior Nanti ada disini ya Nanti aku taruh disini ya Berarti yuk seneng juga ya viral seperti ini ya? Seneng juga Bangkel juga Dendam? Nggak Mas, siapa gak ada dendam Kemarin aku sampe gini Mas tak bantu tak buat laporan Beliaunya? Enggak mas, gak usah Termasuk beliau ini ya bukan pendendam loh Ya semoga aja mas ya Dengan masalah yang sekarang Sampean sama temen sampean yang satu desa Satu desa? Semoga kedepannya rukun Kedepannya baik Dan tidak ada masalah lagi pastinya Iya Kalau sampean Apa namanya? Mau belajar ngonten Mau belajar ngonten Mau belajar di Tiktok atau Facebook Atau Youtube Mau gak sampean datang kesini? Main-main kesini? Iya Pasti banyak tawaran juga sampean ya Yang manggil banyak ya? Iya Iya memang Banyak yang manggil Passport apa iku? Passportnya apa? Passportnya sampean? Apa bos? Aku gak mabuk bos Ya tapi itu sakit gak? Kena pukul sampe keluar kecap itu? Enggak bang Enggak sakit? Enggak Beneran Iya Enggak sakit Enggak Gimana aku pukul Enggak Ceprak Iya Tapi gak sakit Jadi Samen kan tak lihatnya itu kayak mukul gitu loh Bukan mukul itu Mau Enggak usah ngerekam Enggak Samen kan gini Enggak 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 pengen direkam Enggak Karena gak semua hal-hal yang kita lakukan di setiap hari-hari kita itu Harus direkam orang Karena ngerekam aja itu kan kita butuh perizinan ya Ya apalagi kan aku lepas lagi mabuk Nanti orang tua wah kok sih mabuk-mabuk Sebenarnya aku gak keluar sih di tiktok, di facebook gak keluar Tapi kok Lama-lama tambah viral Iya Ngadang truk minta uang Nah nanti kan saya yang jelek sama orang tua kan ya Padahal jelek ya Ya kalau muka jelek Tapi Saya dulu juga pernah minum Iya Mungkin Samalah kita Kita sama Itu dulu Iya Dan untuk merubah Supaya gak minum itu Sebenarnya bisa Cuma gak gampang Karena Kadang kalau kita itu dikasih tau sama orang Kita bukan malah berubah Iya Kita malah tambah Minum tambah banyak Iya Kalau sampean Kalau menurut saya Kalau sampean masih Mau minum Minum aja Tapi kalau nanti sampean mau ngurangi Kurangi Iya ngurangi lah bang Kalau langsung berhenti gak bisa Kalau langsung berhenti kayaknya gak bisa Cuma Ya memang gak baik minum itu mas Cuma kalau sampean mau berhenti Guanteng Keren Insya Allah Insya Allah ya Alhamdulillah Kalau sudah ada niatan sedikit Sudah baik banget ya Sudah baik banget ya Kedepannya Ini setelah sudah viral nih ya Iya Kedepannya mau apa sampean Ketanya Mumpung ini Ada wadahnya loh Tak kasih lihat ke teman-teman Mau apa sampean Ya intinya saya mau merubah Mau bales Enggak 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 mau bales Mau gimana Mau yang lebih baik lagi lah Apalagi barusan Saya ditawarin Ayo kalau sampean mau Naik kering Nah Kebetulan Yang nawarin jenengan Ini mas teke Mas teke Ini mas Mas Nah ini Mohon maaf ya Kita ini podcastnya Ala-ala orang kampung Oh geng geng Nah beliau ini Promotor Iya Penata tanding Penata tanding Gotoh Gotoh Dan kemarin Disepil apa ya Yang acara Surabaya kementerian Ya 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 Salah satu acara event Surabaya Saya pertama naik ring Beliau yang ngangkat Iya Seumpama diangkat Oke Menjual gak? Cocok gak? Eee Ada beberapa yang harus di Apa namanya Yang harus diikuti Salah satunya adalah Latihan Harus paham betul Dengan dunia tinju Bukan hanya nyali Iya Tapi dibutuhkan skill dan fisik Itu yang terpenting Kalau Ya apakah Apakah potensi Sangat potensi Semua orang punya hak Dan punya Eee Dibebaskan untuk naik ring Tapi ya itu aturannya Tidak bisa yang namanya Seperti Tauran Biar lebih Enak dilihat Dalam arti naik ring itu Oke Gitu Mas Arie Tapi bener gak kemarin yang Beliau dibukul Terus gak ngelawan Itu bener gak? Ya kan saya juga Kalau bisa sih Eee Menjadi Petarung itu Punya sorry tuladan Mas Jadi kalau dibukul Jangan dibalas Biar Tuhan yang balas itu Eee Inggris nyonyor lah kok ini Hahaha Dan ini Eee Mas Ragil ini Penata Tanding Kemarin yang Sempet aku ikut event di Surabaya itu Beliau yang nata Dan Bentar tapi Sebentar lagi rencana Mas Arie juga akan naik Di bulan Desember Di bulan Desember Saya akan naik di acara JBRX JBRX Promotion Ya Kebetulan Sampaian juga yang naik Ya betul Kebetulan Mas Tekek juga ya Jadi karena Di JBRX Mas Andi Jabrik Juga approving Bang Ari Tolong Bang naik Siap makanya Sekarang ini Samen kesini ada acara apa? Saya kesini ya Salah satunya Mau Melihat Temen-temen Dari karya konten Termasuk rencana ada sparing juga Ya besok Besok ada rencana sparing juga Antara Sahid Lord Sahid sama Mas Bima Mas Bima Itu juga salah satu rekomendasi saya Siapa yang terbagus Siapa tahu Bisa dilanjutkan bukan hanya di Sparing kan gitu Gila itu Di event yang resmi Ya gitu Siap Matur suut Matur suut Masuk Masuk Keren Jadi tadi kabar gembira Sampaian kalau memang mau naik ring Ini ya Kita kan Apa ya Sampaian ini Aku denger-denger dari Beberapa temen saya yang ada di Lumajang Karena Sampaian masih di Lumajang kan Ternyata masih di Lumajang Beliau ini memang seneng gelut Seneng tukaran Nah Gimana caranya Kita alihkan Kayak kemarin Beliau kan seneng minum Saya alihkan Beliau minum jasjus Jadi gak ada berhentinya Jadi ini suka berantem Suka gelut Suka tawuran Kita alihkan ke yang positif Kita ke tinju Jadi tinju yang bener-bener wadah Biar kita gak tawuran di jalan Gak baik kan ya Ya saya gak maksa loh Mas Sampaian Tapi Sampaian kalau mau sedikit-sedikit Aku siap bantu Sampaian Siap Untuk menjadi Untuk ke hal-hal yang positif Gitu Jadi kedepannya mau apa Ngonten, tinju Apa Yang penting aku gak mabuk Pokoknya Kabe tak burung Yang penting aku gak mabuk Sejurusannya Kabe ngonten Iya tinju Iya Yang penting aku gak mabuk Spray Nah ikuloh Rek Dikurangilah dikit-dikit ya Kalo kangen minumlah dikit-dikit Eh jadi nanti ramekan ya Rek ya Tik Toknya Mas Apa Rizky Junior Rizky Junior Nama anaknya ya Berapa punya anak Dua Tapi yang satu gak ada umur Yang satu Istri berapa Istri saya Satu ini Yang dulu gak Gak janji gagal Istrinya cantik Rek Istrinya cantik ternyata Rek Ya Sampaian mungkin Apa Kendel Bahasa Indonesia nya kendel itu apa ya Pemberani Cuma ya Lihatlah Lihat Samping-samping Sampaian Sampaian kendel pemberani Wani mati Tapi lihat Orang-orang yang sayang sama Sampaian Kasiani mereka Jadi Mereka-mereka itu Kuatir sama Sampaian Gitu Mas Mereka-mereka yang sayang sama Sampaian Jadi Mungkin seperti itu aja ya Jadi gak ada niatan dendam lagi ya Gak ada Berarti Kemarin itu salah paham Kemarin itu salah paham Rek Bukan malak Rek Bukan Harus digarisbawahi tuh Saya gak malak Saya gak minta-minta Cuma mungkin karena Pengaruh minuman keras Nanti omongannya itu Tung Dindi Tapi nyesel ya Tapi nyesel ya Kemarin itu ya Lalu nyesel Gak tutup di IGN loh Jadi gak dijual ini ya Motonya Enggak Sekarang Sering kesini Ini udah dua kali kesini sekarang Semoga kedepannya Enggak bosen ya Nang aku ya Enggak Main-main kesinilah ya Jadi Kenapa saya Ngangkat beliau Karena Gini loh Aku ini Satu-satunya orang Yang gak membuat story WA Beliau Terus gak posting di Facebook saya Kayak anak-anak yang lain Karena itu Malu loh Rek Saya yakin Beliau pasti malu Diposting kayak gitu Malu kan Malu lah Apalagi lagi santai Cetak gitu ya Malu ya Tekanan Tapi Alhamdulillah Ada berkahnya juga Dan Semoga kedepannya Jadi Lebih baik lah Lebih baik lah ya Jadi Gitu deh Aku malah justru Lihatnya kemarin itu kok Wah Ini kayaknya Orang ini berbakat deh Aku Lihatnya seperti itu Bukan Bukan Apa yuk Bangkel nang Masih ini enggak Enggak bangkel saya Cuma aku lihatnya itu dari Sisi positif Kayaknya orang ini Menjual ini Orang ini bagus ini Kalo dibuat konten Ternyata kemarin Di Facebook rame ya Viral ya Viral di Facebook Tak buat konten Akhirnya Konten kayaknya lagi hijau Sekarang sammen cari di Facebook Itu udah enggak ada Itu isinya cuma Kontenku semua Iya kan Iya Jadi begitu Rek Jadi kita itu Lihat sesuatu Jangan dari Sudut pandang Yang buruk Kita lihat dari sudut pandang yang baik Jadi seperti itu ya Oke Begitu aja untuk klarifikasi ini Sebenernya klarifikasi ini singkat Cuma tak olor olor Ben dowo Ben opo Ben oleh dolar Jangan lupa subscribe channel ku Dan besok kita akan Separing dengan Lur Syahid Bukan saya Lur Syahid dan Mas Bima Separing persahabatan lah Oke Jangan lupa subscribe Comment kalo ada yang mau kalian tanyakan Assalamualaikum Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa